Oke, sudah saya aktifkan ya Terima kasih, oke kita lanjutkan kembali Pembelajaran kita pada malam hari ini Ini saya ketikan saja disini Ya, kita edit disini Kelompok Sosial dan Multikulturalisme Jadi, ini dua topik yang akan kita bahas Yaitu Kelompok Sosial dan Multikulturalisme Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain Untuk masuk kelas Oke ya, jadi ini yang harus kita Pelajari pada kesempatan malam hari ini Itu ada di buku modo ada bab 5 dan bab 6 Teman-teman bisa lihat di bab 5 itu terkait dengan apa Dinamika kebudayaan Yang kemarin sudah kita bahas Asimilasi dan kulturasi serta inovasi Ya, contoh-contohnya seperti di saat ini Banyak sekali contoh kayak asimilasi ya Banyak sekali teman-teman TKI atau BMI Yang menikah dengan warga Taiwan Sehingga mereka membawa dari budaya Taiwan Suaminya misalnya orang Taiwan Istrinya adalah orang Indonesia Jadi, mereka punya anak disini Anaknya ini akan menempatkan dua budaya Yaitu budaya Indonesia dan budaya Taiwan Itu adalah salah satu contoh daripada Asimilasi ya Seperti itu Oke, sambil menunggu temannya Kita bisa Apa namanya Bisa sambil Apa Ini aktifkan video dulu ya Ya Kita menyaksikan video dulu Gimana kalau kita mulai Membuka Youtube dulu ya Kita akan belajar melalui Youtube Ya Sambil menunggu teman-temannya Kita konekkan dulu Coba dilihat Oke, layar punya saya sudah kelihatan Youtube-nya sudah kelihatan belum? Youtube-nya kelihatan belum di layar monitor Anda Oke, sudah ya Oke Kita lihat disini Yang bagus ya Contohnya adalah Pancasila dan Multikulturalisme Oke, suaranya kedengeran nggak? Ya Ya Bisa ya Oke, suaranya kedengeran Nah Terima kasih. 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 Teman-teman bisa lihat kan? Terima kasih. 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 Oke, bisa dilihat dan didengar enggak? Oh, Multikulturalisme dan Pluralisme Oke ya, kita cari tahu Kau Pluralisme Oke ya, kita cari tahu Jadi, kalau Multikulturalisme ya Dari arti katanya, multi itu banyak, kultur itu budaya Jadi, Multikulturalisme itu mempunyai budaya yang banyak Memiliki kebudayaan yang berbeda-beda Budaya yang banyak Sementara, kalau Pluralisme Plural itu kan, kalau dalam bahasa Inggris Plural itu artinya berbeda-beda Banyak Jamak Kalau bahasa Arabnya itu jamak Jadi, banyak sekali berbeda-beda Nah, Pluralisme itu artinya mengakui perbedaan Intinya sama-sama berbeda Berbeda-beda-beda, tapi diakui Nah, yang sering menjadi masalah dengan Pluralisme itu apa? Ya, yang sering menjadi masalah dengan Pluralisme itu Karena, kalau dengan Pluralisme itu dengan berbeda-beda itu Itu nanti dianggapnya bahwa semua agama itu sama Nah, itu contoh ajaran Pluralisme Bahwa semua orang boleh berbeda-beda Tapi, walaupun berbeda, mereka kan dianggap Baik Bahwa, oke, kalau agama A, ini agama B, ini agama C Itu Plural, oke, gak ada masalah Nah, Pluralisme menganggap bahwa semua agama itu baik Dan semua agama itu sama Jadi, itu salah satu hal yang dikritik Terutama oleh umat Islam Ya, umat Islam pasti, ya betul Mengakui Pluralisme, tapi tidak menjadikan Bahwa semua agama itu sama Yang sering kali dikampanye kandoran Pluralisme itu Semua agama itu sama Oke, teman-teman tadi ada lihat video dari Musjabulia ya Musjabulia tentang Multikulturalisme Atau di bawahnya ini nanti tadi ada tentang Multikulturalisme Dan Pluralisme Oke, kita lihat saja ya di Youtube Di sini ada Pluralisme agama Kenapa disebut bahaya? Karena menganggap bahwa semua agama itu Sama, ya Jadi Coba kita lihat di sini aja Multikulturalisme dan Pluralisme Oke, videonya kelihatan ya Oke, kita lihat di sini aja Oke, kelihatan ya Suaranya juga kedengaran gak? Oke, kita lihat di sini aja 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 Oke, kita lihat Oke, kita lihat di sini aja 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 Oke, kita lihat Halo, kita lihat di sini aja Halo, kita lihat di sini aja oke, kita lihat di sini aja Ayo, kita lihat di sini aja Oke, kedengeran Oke, jadi tadi itu ada video tentang Multikulturalisme dan Pluralisme Jadi intinya sama, hampir sama Kalau plural itu kan jamak atau majemuk Kalau Multikultur itu lebih terkait dengan budayanya Kalau pluralisme itu artinya masyarakat yang berbeda-beda Macam-macam, berjenis-jenis masyarakatnya Sementara kalau saya upload file DVD-nya ini akan lama Jadi saya akan screen sharing Oke, screen sharingnya kelihatan Halo, screen sharing punya saya kelihatan nggak? Screen sharing, ini kan saya lagi bagi Jadi Oke 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 Ini PPT-nya kelihatan Oke, udah kelihatan nggak PPT-nya, powerpoint-nya? Jadi kita akan membahas Baik-baiknya itu kelompok sosial dalam masyarakat Multikultur Oke Kelihatan, harusnya sih sudah kelihatan ya Oh, belum lihat Belum lihat Sudah belum, coba lagi Oke Oke, sudah kelihatan belum? Siapa yang belum kelihatan? Sudah, sudah Sudah ya, oke Jadi kita lihat ya, apa benar Itu kita akan membahas kelompok sosial dalam masyarakat multikultur Ya Oke, kita lanjutkan Sudah, sudah kelihatan ya Oke, kita lanjutkan dengan PPT yang berikutnya Penyebab multikultur di Indonesia Ya Penyebab multikultural di Indonesia Jadi Kenapa di Indonesia itu bisa berbeda-beda budayanya? Ya Yang pertama kita akan lihat adalah faktor sejarah Ya Faktor sejarah Pertama Masyarakatnya berbeda-beda di Indonesia Kita lihat sejarahnya Sejarah Indonesia terbentuknya bagaimana? Bahwa Masyarakat Indonesia itu Dibentuk Terbentuknya bangsa Indonesia itu bagaimana? Ada dari zaman Nereh moyang kita Ya Terlihat dari zaman Dari moyang kita Bahwa Masyarakat Kita itu dibentuk Dari Yunan Atau wilayah China bagian selatan Yang berpindah ke pulauan Nusantara Perpindahan tersebut secara bertahap Dan kurwa Sudah cukup lama Yang berbeda-beda Ada yang mulai Jalu Barat Mulai Selat Maraka Mulai Sumatera Dan Jawa Ada yang juga Mulai Timur Mulai Formosa Atau Taiwan Yang melalui Jepang Atau Filipina Lalu menuju ke Kalimantan Jadi Selamat berbukti di tempat-tempat tersebut Mereka mengembangkan pengetahuan pengalaman dan ketampilan khusus Melakukan perjalanannya Misalnya untuk membuat perahu Pembetulan pengetahuan Tentang laut Jadi Bangsa Indonesia Dari moyang kita Itu Terbagi dua Ada yang lewat Selat Maraka Ada yang lewat Taiwan sini Taiwan terus ke Kalimantan Ada yang lewat Sumatera Makanya budayanya begitu Berbeda Faktor sejarahnya Bahwa Historisnya itu dulu Seperti apa Kemudian yang kedua Yang menyebabkan terjadinya Multikultural di Indonesia Itu adalah Meta Geografis Ya Meta Geografisnya jelas Bahwa Indonesia diapit oleh dua Samudera Diapit oleh dua Samudera Yaitu Samudera Indonesia Dan Samudera Pasifik Ya kan Samudera Indonesia Dan Samudera Pasifik Ya Mengapit dua benua juga Yaitu benua Asia Dan benua Australia Jadi dari Meta Geografis ini Indonesia itu Sudah sangat strategis Ya Jadi kaya akan sumber daya alam Ya kan Dari Meta Geografis Indonesia Yang berdua-dua pulau Yang satu dengan lainnya Berhubungan Pulau banyak Dengan sumber daya alam Kemudian berada dalam Danah kaktul istiwa Ya kan Dengan flora dan fauna Yang beraneka-ragan Ya kan Jadi Wajar Kalau latak geografis Pupulaui budaya Sebagai contoh Budaya pesisir Pinggir laut Ya Pesisir Pinggir laut Dengan Eee Bodu Itu pasti berbeda Ya Buda pesisir Pinggir laut Dengan Guru Kemudian yang berikutnya Yang mempengaruhi Multikultur Itu adalah Bentuk fisik Ya kan Bentuk fisik disini Contohnya apa Ya dari sisi Ukuran tubuh Misalnya Ya Ada yang tinggi Ada yang kurang tinggi Kemudian Apa lagi bentuk fisik Yang berdua-dua Warna kulit Atau Apa lagi Ya itu semua Memberi pengaruh Terhadap Kebudayaannya Ya Jadi bangsa Indonesia Juga berubah-ubah Dari situ Ya Itu ya Yang menyebabkan Eee Masyarakat Itu akan Berbeda-beda Berbeda Budayanya Kemudian Ada yang berikutnya Setelah Bentuk fisik Adalah Struktur Biologi Biologi itu apa Bentuk tanah Ya Teman-teman Sudah belajar Biografi Jadi tahu Biologi itu Seperti apa Biologi Bentuk tanah Jadi faktor tanah Di Indonesia Timur Misalnya di Nusa Tenggara Timur MTP Itu kan Bentuknya adalah Sapana Sapana Atau Padang Rupun Makanya disana itu Ada kuda Sumbawa Susu kudalian Dari Sumbawa Kemudian Sapi Ya Di Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Itu banyak Pertempatan Baik kuda Mumput Sapi Kenapa? Karena di Daerahnya Ada sapana Atau padang Rumput Itu Bentuk biologi Bentuk tanahnya Berbeda Kayak Jawa Di Pulau Jawa Sendiri pun Berbeda Antara Jawa Timur Jawa Tengah Dan Jawa Barat Dilihat Dari Bentuk Tanahnya Geologinya Struktur tanahnya Itu juga Berbeda-beda Ya Itu yang Memberi pengaruh Terhadap Terbentuknya Multikultur Di Masyarakat Indonesia Ya Oke Selanjutnya 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 Adalah Kita lanjutkan Setelah bentuk fisik Kita akan melihat Ke Proses terjadinya Keragaman Suku bangsa Di Indonesia Suku bangsa Di Indonesia Kita membagi Wilayah Indonesia Menjadi Tiga Ada Indonesia Bagian Barat Indonesia Bagian Tengah Dan Indonesia Bagian Timur Dari Dari sini Budaya ini Berbeda Seperti kita Membagi Waktu Ya kan Ada Indonesia Barat Indonesia Tengah Indonesia Timur Kenapa Berbeda Ya Contoh lah Di Barat Itu ada Aceh Sementara Di Timur Itu ada Papua Itu Budayanya Sudah Sangat Berbeda Sekali Ya Kemudian Di tengah Misalnya Di Kalimantan Ada Daya Ya kan Budaya Suku Daya Dari Suku Suku Bangsa Ini Semuanya Berbeda Beda Ya Semuanya Berbeda Beda Suku Bangsa Ini Ya Sampai Sini Ada Pertanyaan Nggak Ada Pertanyaan Tidak Oke Lanjut dulu Ya Jika Suaranya Kedekaran Ya Jadi Itu Bahwa Budaya Indonesia Pun Dibagi-bagi Ada Budaya Indonesia Bagian Barat Budaya Indonesia Bagian Tengah Dan Indonesia Bagian Ini Sebentar Coba Saya Ambil Bungku Sosiologi Ini Layar Monitor Saya Kelihatan Nggak Teman Teman Monitor Saya Kelihatan Nggak Oke Kelihatan Nggak Oke Coba Saya Buka Pada Ini Sambil Belajar Nggak Bapak Bisa Dilihat Di Sini Layuan Saya Buka Sebuah Buku Yang Buku Belajaran Kita Adalah Kelas 11 Kelihatan Ya Oke Siap Kalau Kelihatan Jadi Apa Yang Saya Lakukan Kalau Saya Bekerja Teman Teman Oke Seperti Oke Seperti Proses Sebab Tidak Hand Oke 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 Kelihatan ya Oke Kita lihat sekarang di sini, kelompok sosial dalam masyarakat multikultural ya kan di sini teman-teman lihat di sini ini adalah bangsa Indonesia dari bulan Aceh sampai Papua nah di sini apa yang kita akan pelajari penjubah multikultur di Indonesia, apa saja ya kan coba ini saya capture juga bersama saya capture saya capture sampai di sini saya capture kita akan mengambil kita akan melakukan oke ya kan selamat menikmati Oh tidak bisa ya Oke, tidak bisa, tidak apa-apa Kita lihatnya di sini Di sini, kalau teman-teman lihat Kita akan mempelajari tentang hal ini Nah, cuma multikultur di Indonesia Itu tadi yang sudah kita bahas Ada faktor sejarah, ada geografis, budaya fisik, dan struktur biologi Kemudian juga kita membahas tentang Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia Apa saja? Ya, kita lihat di sini Suku bangsa di Indonesia Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur Ya kan? Kenapa? Kayak Jawa, Sumatera, Bali Ini contoh-contohnya di sini Ada suku bangsa mentawai, suku bangsa nias Ini ada di Sumatera Kemudian ada juga suku bangsa Minangkabau Itu ada di Sumatera juga Kemudian suku bangsa Batak Ini di Sumatera Kemudian masuk ke Pulau Jawa Jawa itu, kemudian Dayak Itu di Kalimantan Minahasa ini di Sulawesi Kemudian Bugis, Makassar Kemudian ada bangsa Flores Di Subawak Kepulauan atas Pulau Komodo Rinca, Ende, Solor Itu adalah Rusa Tenggara Timur Jadi, ini orang Flores Ini kan dekat berbatasan dengan timur-timur Seperti itu Kemudian apa yang kita lihat dari sana Dari berbagai macam banyaknya suku bangsa di Indonesia Itu tentunya akan membawa berbagai macam masalah Yang sering dilihat di Indonesia itu apa Munculnya konflik vertikal Oke, kalau ditanya konflik vertikal itu apa Kita lihat di sini Konflik vertikal Kita lihat ya Layarnya masih kelihatan ya Oke, ini kita akan lihat Kita lihat ke Konflik di Indonesia Ya, ini yang bisa tulis saja Ya, kelihatan nggak layar videonya Oh, kelihatan nggak layar Oh, kelihatan nggak layar Ya, ini yang bisa tun Oke ya Jadi Balik lagi kita lihat Waalaikumsalam Ya gak apa-apa Yang baru datang oke Jadi kita lihat lagi Balik lagi disini bahwa Indonesia bisa terdapat Adanya Bagus Oke saya stop saja Jadi kita akan fokus disini Saya akan ketikannya Apa konflik? Konflik vertikal Yang kedua Konflik horizontal Apa itu konflik vertikal? Konflik vertikal itu contohnya Ya contohnya disini Contoh konflik vertikal Apa contoh konflik vertikal? Gubernur Dengan Masyarakat Ini adalah salah satu contoh konflik vertikal Ya Sementara gubernur dengan Masyarakat Kemudian contoh Horizontal Ini kita lihat Contoh konflik horizontal Apa contoh konflik vertikal? Apa contoh konflik vertikal? Ini adalah konflik antang-mantang masyarakat Itu adalah konflik horizontal Atau bisa juga contoh lainnya Contoh lainnya Misalnya 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 Antara Partai 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 Ini adalah salah satu contoh Contoh Konflik horizontal Ini adalah contoh Konflik horizontal Sementara contoh konflik vertikal itu misalnya adalah Antara gubernur dengan Masyarakat Itu apa? Karena dia bersifat Dari atas ke bawah Ya Dari atas ke bawah Itu adalah saling Contohnya antara pemerintah dengan masyarakat Itu adalah konflik vertikal Jadi posisinya Dari struktur sosial itu bisa kita lihat Ada atasan Ada bawahan Jadi dari sisi hirarkinya berbeda Itu disebut dengan konflik Vertikal Sementara Konflik horizontal apa? Konflik horizontal kan Berarti Posisi masyarakatnya itu sama Ya Pendudukannya sejajah Itu contohnya Ya Yang pernah terjadi di Indonesia adalah Contoh konflik antara suku daerah dengan suku Madura Kemudian Konflik horizontal Yang terjadi misalnya antara pendukung partai A dengan pendukung partai B Ya Antara pendukung partai A dengan pendukung partai B Oke Antara pendukung partai A dengan pendukung partai B Itu adalah salah satu contoh penting Untuk risulta Ya Jadi Ini adalah Bagaimana Kelompok sosial Masyarakat menjemuk atau masyarakat Menteri kultur Itu akan mengalami masalah-masalah seperti ini Ya Masalah konflik vertikal Kultus kontal Dan yang berikutnya adalah Masalah Kedalanya pencapaian integrasi Ya Kenapa integrasi itu penting? Integrasi itu penting untuk apa? Integrasi itu penting untuk menjaga agar Cita-cita bangsa Indonesia itu tercapai Bahwa Founding fathers Atau pendiri bangsa kita Yaitu tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Dan para pejuang Mereka mencita-citakan bangsa Indonesia yang berdaulat Yang berdeka Yang sejahtera Adil Dan makbul Itu adalah salah satu cita-cita bangsa Ika Semua itu bisa terwujud Bila terkira ada Adanya persatuan dan kesatuan Ya Walaupun boleh berbeda-beda Tapi tetap satu Makanya ada istilah BDK dengan Ika Nah BDK dengan Ika ini apa? Melalui proses integrasi Menyatukan Bahwa kita sama-sama Bagian dari Indonesia Seperti itu Tapi Kalau Bahasa rakan kultur-kultur ini Tidak berjalan dengan baik Dengan dari perubahan-perubahan pada kelompok-kelompok sosial Yang kemana di dalamnya ada Situ-situ bangsa Itu akan Menghambat proses integrasi Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Contoh yang menghambat integrasi Ketika terjadi ketidakadilan sosial Ketika terjadi ketidakadilan sosial Contohnya Papua Kemudian Aceh Itu sempat terjadi konflik Antara Aceh dan Pemerintah Pusat Jakarta Antara masyarakat Papua dan Pemerintah Jakarta Bahkan sampai hari ini pun Masih ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia Yaitu disintegrasi Siapa contohnya? Yang kita sebut OPM Organisasi Papua Organisasi Pemerintah Itu kan adalah contoh-contohnya Mereka Salah satu Kenapa Ketika mereka melakukan hal ini Ya karena mungkin karena keceburuan sosial Bahwa Papua tanah yang kaya Sebenarnya mungkin baik Mereka punya emas Mereka punya flipor Tapi Masyarakat Papua Tidak mendapatkan kesejahtera Tanya layak Ya Nah itulah yang harus Diperbaiki Kemudian yang berikutnya Upaya penjagaan munculnya masalah Karena keragaman suku balisan di Indonesia Yaitu apa? Melakukan penyatuhan beras Suku agama Atau syarat Ya Ya Soal sara ini Adalah sesuatu yang Gampang sekali Menjadi Konflik Jadi Jadi selamat menikmati 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 tidak selamat menikmati selamat menikmati oke globalisasi globalisasi selamat menikmati 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 oke ya sekarang kita lihat lagi masalah globalisasi ini ya nah banyak sekali nih videonya tidak apa-apa kita ambil pelajaran tentang globalisasi kenapa? karena sekarang ini masyarakat multikultural itu bukan hanya masalah antar suku bangsa tapi sudah menjadi antar bangsa yang dikenal dengan istilah globalisasi ini ya ya teman-teman disini yang mudah hidup disini pasti tau ya bahwa Taiwan ini sebenarnya sangat internasionalisasi kenapa? hampir semua bangsa di dunia ada di Taiwan Indonesia Indonesia Thailand India Eropa sudah jelas Amerika pastinya Australia gitu dan negara-negara Asia Tenggara di sini juga banyak di diakui kekuatannya oleh Taiwan itu ya oke kita lihat sebentar karena karena video ini agak 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 dan kita agak 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 g agak 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 Oke kalau tidak jadi kita koreksikan lagi ya Sebuah video tentang globalisasi Ini kalau disini berupa dokumenter ya Perubahan sosial budaya Jadi fokus dari bagaimana masyarakat berubah Karena perubahan sosial ini berubah Budaya ini berubah Sampai jumpa Atau saya carikan video lainnya Yang lebih Lebih mantap ya Berubah sosial dalam masyarakat multikultur Tapi ini agak-agak sulit Memot ke koneksinya ya Sama masyarakat Atau beberapa youtube-nya yang bermasalah Tapi gak apa-apa Oke Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sementara video ini semakin memot Kita stop saja Oke Jadi Kita balik lagi ke topik kita Bahwa Dampak perubahan bagi kelompok sosial yang ada Itu tadi sudah disebutkan Ada di kompet vertikal Ada kompet kompet sosial Dan Terhalangnya pencapaian integrasi Sementara integrasi itu penting Dalam proses kebangunan Dan Melubuh-lubuh Bersyarakat menjadi Ya Oke Ada pertanyaan tidak? Halo Ada pertanyaan tidak? Oke Kalau tidak ada Dapat puzzle tidak? Terima kasih telah menonton! Oke Oke ada pertanyaan tidak? Halo Halo Ada pertanyaan tidak? Oke Tidak ada Lanjut Lanjut Suaranya putus-putus Yang lain Yang lain Gimana? Oke Oke Kalau tidak ada Kita diskusi saja Yang lain Yang lain Ya Ya oke 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 еюсь oke oke whitney cat sy Shet oke j wi-fi Ah Hmm Ok Nih ya Kenapa Indonesia memiliki multi-motor Oke jawabannya Ok 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 selamat menikmati 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 jawabannya selamat menikmati 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 ENTE aparat, contoh untuk vertikal antara gubernur dengan layar soal busur-busur, tanah itu juga untuk vertikal itu bolehkah pakai aparat tapi ada juga yang tidak menggunakan itu, tapi ada juga pakai cara yang lain, pakai cara konsolidasi, pakai cara apa yang lebih baik, yaitu cara yang dialog cara dialog, ya kan contohnya, contohnya Pak Jokowi waktu di Solo atau contohnya yang sekarang itu Pak Ridwan Kamil di Badu jadi Pak Ridwan Kamil juga sama, melakukan pengusuran tapi pengusuran yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu warianya akhirnya mau digusur, dan mereka bersama-sama melakukan dialog mencari solusi atas perusahaan tersebut tidak ada aparat yang dilibatkan oke, betul ada aparat yang dilibatkan dari Koran Kamil dari RTLW-nya dilibatkan dari ulang-nya, tapi mereka bersama-sama berdoa akhirnya, akhirnya ketika dicapai sebuah konsensus atau kesepakatan bahwa mereka akhirnya mungkin dan terus itu adalah bagaimana tergantung bagaimana contoh pimpinannya tapi ya secara umum kalau komunitas pusat berarti Jakarta Mungkin kalau di tiap provinsi ada penduduk sendiri-sendiri mereka juga punya penduduk cara sendiri-sendiri bisa jadi diapun daerah berbeda-beda tapi ya jelas mereka tetap akan mengalami konflik panah pembangunan itu pasti akan berinteraksi dengan masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra seperti itu ya oke seperti itu ayah silahkan terima kasih buat Pak Tudian yang lain gimana yang lain boleh berkomentar juga kita berdiskusi disini oke silahkan berkomentar kalau tidak kita coba putar video satu lagi oke terlihat ya oke terlihat terlihat ini kita lihat di video konflik sosial masyarakat multipultur selamat menikmati 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 Oke, kita lihat disini Faktor-faktor penyebab konflik Pertama karena adanya perbedaan antar individu Antar individunya karena perbedaan Terus melihat pertanyaan Bila setiap kemarin sebelumnya Pertanyaan berbohan Masuk ke bahan sosial Kemudian bentuk-bentuk konflik Pertanyaan berdasarkan primatis Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Oke. 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 Terima kasih. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.